Pertandingan Liga 2 musim ini telah berakhir Persis Sulu keluar sebagai juaranya Kondisi tersebut ternyata berdampak terhadap Madura United AFC Tim berjuluk Laskar Sapi Krab ini Langsung mengisi amunisi lini serang Yang sebelumnya ditempati oleh Rafael Silva Dialah striker naturalisasi Yang berkontribusi besar terhadap Persis Sulu Yang promosi ke Liga 1 tahun depan Siapakah dia? Tentu kita sudah bisa menebaknya Ya, dia adalah Beto Gonçalves Dalam waktu dekat ini Beto akan menyusul rekan-rekannya ke Bali Tujuannya guna menyongsong putaran kedua Liga 1 2021-2022 Yang sudah di depan mata Beto kembali ke Madura United dengan senyum lebar Selain berhasil mengantarkan Persis Sulu juara Liga 2 musim ini Beto juga menorehkan prestasi individual Yaitu mencatatkan sejarah sebagai top score Liga 2 tahun 2021 Ex-penyerang RMFC dan Persipura Jayapura ini Menjadi pemain paling banyak mengguguhkan gol Yakni, mampu melesatkan 11 gol Selama pegelaran Liga 2 berlangsung Torehan prestasi klub dan individual tersebut Menjadi modal besar Madura United Untuk kembali menembus papan atas Saat ini, tim yang lahir pada 10 Januari 2016 ini Sempat tersiok-siok di papan bawah Hingga nyaris terlempar ke zona merah degradasi Dengan tangan pelatih baru Yaitu Fabio Fundes Kini Madura United berada di posisi sebeluh besar Sebagaimana yang banyak diketahui pecinta Dan supporter Madura United Beto memang dipinjamkan ke Persisulu Ya, Beto memang sengaja dipinjamkan Guna mengangkap tim berjuluk Laskar Sambernyawa Misi Madura United dan Persisulu Akhirnya tercapai dengan mengunci jualan Liga 2 musim ini Jika ditanya seberapa penting Beto bagi Madura United Tentu jawabannya bisa dicermati dari rendahnya torehan gol Laskar Sapi Krab Selama Liga 1 2021 bergulir Dari 17 laga yang berlangsung di Yogyakarta Madura United baru melesakkan 21 gol Itupun gol tersebut tidak sepenuhnya dicetak oleh striker Rafael Silva Yang hanya mempersembahkan 6 gol Selama bergulirnya putaran pertama Liga 1 2021 Beto tentu bisa menjawab kegelisahan supporter dan pecinta Madura United Yang torehan golnya sangat meresahkan di putaran pertama Liga 1 musim ini Sebab Beto sudah teruji menjadi striker dengan insting gol yang sangat tajam sekali Secara kualitas pemain naturalisasi ini sejatinya tidak layak berlaga di Liga 2 Beto pantasnya memang wajib merumput di Liga 1 Guna bersaing dengan pemain-pemain berkelas dari dalam negeri maupun dari luar negeri Yang mengaruhi peruntungan di Indonesia Kembalinya Beto Gonsalves ke Madura United Tentu membawa angin segar di tengah membaiknya tim Yang kini berada di posisi ke-10 Liga 1 2021 Apalagi Madura United kini dilatih oleh peraih juara Liga Champion Asia Yaitu Fabio LeFundes Fabio bertekad membawa Madura United ke minimal 3 besar Beri Liga 1 2021-2022 Terima kasih telah menonton!